hai semuanya teman-teman welcome back to my channel stevia asisi apa kabar teman-teman semuanya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Marauke saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat Oke teman-teman kemarin kan saya sudah buat video tentang apa-apa syarat menikah dengan bule kemudian dan ada lagi video yang selanjutnya cara membuat kita yang baru nah hari ini teman-teman saya akan memberikan informasi atau sharing atau diskusi bersama teman-teman bagaimana caranya atau syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan pada saat kita mau memperpanjang kitas kita kan kitas hanya berlaku satu tahun kemudian tahun berikutnya kita akan pergi ke imigrasi untuk memperpanjang kitas dan apa saja syaratnya nah teman-teman saya mau memberitahu sama teman-teman bahwa kalau kita memperpanjang kitas kita tidak perlu lagi melakukan proses yang panjang seperti kitas yang pertama kali kita buat pada saat kita memperpanjang kitas tidak ada lagi yang namanya inspection kemudian tidak ada lagi dokumen-dokumen yang perlu dikirimkan ke hukum hak asasi manusia kantor hak asasi manusia dan tidak ada lagi dokumen yang perlu dikirim ke imigrasi nasional yang ada di Jakarta nah teman-teman memperpanjang kitas itu cukup simpel apa-apa saja syaratnya mari kita saksikan ini enak mami ini baru bangun tidur nih say hello teman-teman halo dong rambutnya ya aduh jikrak-jikrak pasang topinya malu oke let's go ya ini dia syaratnya saya sudah fotocopy disini perpanjangan kitas atau kartu identitas penyatuan keluarga yang berarti kitas ini hanya bahwa bukan diberikan untuk orang yang mau kerja tapi hanya untuk penyatuan keluarga contohnya Matthew yang ke Indonesia dia menggunakan kitas ini oke syarat yang pertama yaitu surat pernyataan jaminan bermaterai 6000 jadi nanti ada teman-teman surat jaminan yang akan kita isi dari kantor imigrasi jangan lupa kita bawa sendiri materainya 6000 oke kemudian KTP YNI yang artinya saya yang akan menjamin Matthew selama ia tinggal di Indonesia kemudian KKWNI kartu keluarga ya kan kartu keluarga silahkan di fotocopy yang KTP juga tadi di fotocopy tapi ukurannya agak besar biasanya imigrasi minta ukurannya agak besar kemudian yang selanjutnya adalah marriage certificate atau surat nikah surat nikah yang dari catatan sipil ya yang ini yang legal itu silahkan teman-teman fotocopy dan berikan juga ke imigrasi jika menikah di luar negeri dilengkapi juga dengan nah ini buat teman-teman yang menikah di luar negeri yaitu terjemahan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nah terjemahannya ini harus terjemahan yang penerjemah tersumpah ya bukan asal-asal terjemah saja yang kedua yaitu pengesahan dari kedutaan Indonesia di negara asal menikah kemudian yang selanjutnya pelaporan pernikahan di catatan sipil buka ya buka oke buka buka pak open open nah ini kalau nikah di luar negeri kalau nikah di Indonesia cukup surat menikah atau akte menikah yang dari catatan sipil selanjutnya selo dong teman-teman iya kasih kiss bae dulu i love you serangnya iya nomor lima yang selanjutnya adalah paspor paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paspor yang masih berlaku yang sah ya teman-teman jangan yang sudah expired dikasih kemudian ekitas yang lama atau kitas yang lama silahkan dikasih juga kemudian yang selanjutnya adalah pas foto pas foto 3x4 latarnya merah itu 2 lembar oke teman-teman nah kemudian setelah persyaratannya semua selesai dan kita juga mengisi form seperti biasa dari pihak imigrasi nah kemudian kita akan menunggu selanjutnya kurang lebih 3 hari kita akan menunggu kita akan dipanggil kembali kalau sudah mau foto kalau sudah foto kemudian kita tinggal bayar biayanya sekitar 2 juta lebih kemudian yang selanjutnya yang terakhir yaitu kita tinggal ambil aja kitasnya seperti biasa ada 2 macam kitas kartu kitas dan ekitas untuk memperpudah teman-teman silahkan saya rekomendasikan kemana-mana kalau traveling pakai ekitas saja tidak perlu bawa yang kartu ekitas oke kemudian teman-teman jangan lupa ada izin online kitas online nya juga ya teman-teman ini ada di www.izintinggalonlineimigrasi.go.id nanti setelah kita manual kita juga ada online nya disitu tinggal kita isi aja sesuaikan dengan apa yang diminta kamu juga mau ngomong ya sama teman-teman ya halo teman-teman tuh yang ada di Indonesia ini Jasper kasihkan tepuk tangan yang meriah kasihkan kiss bagi untuk teman-teman sayang dulu dong sayang teman-teman oke sampai disini aja teman-teman diskusi kita hari ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lagi berjuang untuk membuat kitas jangan menyerah yang penting kita mau berusaha terima kasih telah menonton channel saya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati